Sahabat Wisekai, sekarang tuh keliatannya udaranya lagi adem-adem banget ya. Padahal tadi tuh panas banget. Nah, namanya cuaca itu tuh gak bisa diprediksi. Kadang panas banget, kadang tiba-tiba hujan. Tapi, zaman sekarang tuh alat udah canggih. Jadi, udah bisa prediksi seperti ramahan cuaca. Ramahan cuaca loh ya, bukan masa depan kita. Nah, penasaran gak sih alat apa yang dapat mengukur prediksi cuaca tersebut? Mari, wujud ke mimpi bersama Heli City. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Halo, Pak. Saya dengan Tiara. Dengan Suga. Baik. Bapak Suga gini, posisinya sebagai apa? Saya sebagai HLO. Di sini, Helicopter Landing Officer. Sebagai HL2 tuh tugasnya apa, Pak? Kalau bisa dijelaskan? Secara umum, HLO itu menyiapkan penerbangan helikopter dari sebelum berangkat sampai kembali landing. Ini kayaknya cuaca di luar tuh panas sekali ya, Pak ya? Ya. Kebetulan kalau cuaca di Cengkareng Helipot itu saat ini lagi panas. Berapa temperatur ataupun kelembaban udaranya, mungkin kita bisa lihat di alat yang namanya weather cuaca. Oh, weather cuaca itu ada alatnya dan bisa memprediksi cuaca yang ada di Cengkareng Helipot ini? Betul. Jadi, weather radar itu berisikan data-data untuk perkiraan cuaca. Oh, baik. Kita boleh nih, Pak, lihat weather radarnya gimana? Nah, kalau sekarang kita sudah ada di ruangan apa nih, Pak? Ini Operation Control Center-nya kita untuk memonitor pergerakan pesawat serta apabila pesawat membutuhkan data cuaca, mereka akan kontak ke sini lewat radio, baru kita kasih data cuacanya. Baik. Untuk data cuacanya sendiri didapatkan dari apa nih, Pak? Nah, kalau kita di sini ada, kita punya cuaca namanya weather radar. Baik ini ya, weather radar ya, Pak. Betul. Kebetulan secara umum kita menggunakan produknya Davies. Ya. Nah, produk Davies ini hampir akurat ya, dengan kondisi cuaca dan data yang diberikan oleh Davies. Ya. Gitu. Ini bagaimana cara alat ini untuk mendeteksi cuacanya, Pak? Betul. Nah, ini didapat datanya itu, inputnya itu dari sana. Itu yang berputar itu. Oh, yang putih ini ya, Pak? Ya, yang putih itu, tiang itu. Itu ada yang berputar. Ya. Itu adalah kecepatan anginnya. Oh, iya. Kecepatan angin berapa, terus yang ada seperti ekor ya, seperti sirip ikan itu, ekornya itu, itu adalah arah anginnya. Oh, iya. Jadi di situ kecepatan berapa, arah angin dari mana, di situ diolah masuklah ke sini. Sini, weather radar ini. Oh, baik. Canggih ya, Pak ya. Iya, jadi di luar sana putarannya berapa, dari arah mana, di sini. Jadi kalau di BMKG kan kita bisa melihat prediksi 30 menit. Iya, betul. Satu jam ke depan. Iya. Kalau alat ini bagaimana, Pak? Kalau alat ini present time. Jadi saat ini real time, ya, Pak? Real time. Iya, gitu. Canggih juga ya, Pak, berarti untuk ada di sini alat ini, ya, Pak, ya, khususnya? Alhamdulillah sangat membantu. Iya, iya, iya. Jadi ketika kita penerbang kontak ke kita, minta weather present time, kita bisa pakai davis ini. Oh, baik. Jadi ini untuk real time. Nah, untuk perkiraan cuaca di jam-jam selanjutnya bagaimana, Pak? Iya, kita biasanya ke webnya BMKG, atau kita bisa langsung kontak ke kantornya BMKG langsung. Jadi dari sini kita dapat, ada namanya meter, ada namanya tafor. Iya. Nah, ini coba klik meter ya. Ini ada persyaratan harus kita checklist dulu. Nah, ini stasiun mana yang akan kita ambil. Oh, begitu. Kebetulan cengkaran helipot ini berdampingan atau masih dalam area Bandara Soekarno-Hatta. Baik. Nah, ini kodenya kode apa ini, Pak? Kok kayak banyak angka-angka dan huruf ini apa ya, Pak? Oh, iya. Ini metarnya Jakarta-Sekarno-Hatta dengan kod letter kode bandaranya WII. Oh, itu untuk kode letter bandara? Iya, Jakarta. Kalau setiap bandara yang sudah terdaftar, kode letter kode-nya berbeda-beda. Di Soekarno-Hatta itu WII. Di cengkaran helipot kita juga sudah kita daftarkan untuk mempunyai empat huruf kode yang sama, kurang lebih. Kita ini di WIRC. Oh, begitu. Whiskey, India, Romeo, Charlie. Oh, iya, iya. Jadi kita di bawahnya Soekarno-Hatta. Oh, baik. Jadi untuk ini, ini metar. Iya. Ini aerodromenya Jakarta. Iya. Ini ada tanggal, tanggal 2 sekarang. Ini 04.30 UTC. Saat ini nanti akan berubah lagi di 0.500. Ini jam berarti apanya? Oh, iya. UTC-nya kalau di Jakarta atau waktu Indonesia Barat itu plus 7. Plus 7, ya. Jadi saat ini adalah jam 11.30 local time. Iya. Ini ada 0.80, ini adalah arah datangnya angin. Arah datangnya angin. Jadi dari 80 degrees. Oh, baik, baik, baik. Dengan kecepatan 0.9 knot. Kecepatan angin itu ya, Pak? Kecepatan angin. Itu yang tadi diputur-putur itu. Oh, iya, betul, betul. Nah, terus ini jarak pandang 9.000 meter atau 9 kilo. Oh, iya, iya. Kalau kita mau bilang 9.000, ya 9.000 meter atau kita 9 kilo. Iya, iya. Sama aja. Lalu ini apa ya, Pak? Kok ada FAW itu apa-apa? Oh, iya. Ini view ini. View ini tipe awan. Jadi tipe awan nanti ada angka di belakangnya itu adalah cloud-based dasarnya. Tipe awan 021 itu cloud-based dengan view. Jadi dasarnya di 2.100 feet dari permukaan laut. Berarti 2.100 itu ketinggian, ya, Pak? Awan dasarnya. Awan dasarnya, ya. Jadi ketika kita terbang di 2.000, berarti di atas kita ada awan 100 feet di atas kita. Oh, begitu. Kalau kita mau memimpin di perbatas awan, ya kita terbang di 2.100. Oh, iya, iya. Artinya ini cloud-based-nya. Kemudian, sebelahnya apa, Pak? Ini ada tiga satu, ini temperatur. Satuannya Celsius. Sama juga dengan Human DT atau kelembaban. DuPoin, itu 26. Terus ini ada altimeter setting di 1010. Nah, kita semua akhirnya jadi lebih tahu lagi tentang cuaca. Dan lebih dekat lagi, lebih detail lagi tentang helikopter. Makanya untuk sahabat WSK semua, akan lebih yakin lagi untuk naik helikopter bersama HeliCity. Wujudkan mimpi bersama HeliCity.